Sebagian orang kotoran kambing ini menjijikan, tapi bagi kami itu dapat menghasilkan untung. Perkenalkan, nama saya Aziz Buti Rohmat, pengolah kompos organik yang bernama Cosmi G2P. Saya itu di Dusun Sewan I, Desa Sewan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Awal mula pengolahan kompos ini, yang pertama itu dulu lulus kuliah, bingung mau kerja apa. Terus selama mikir-mikir bagaimana caranya bisa buka usaha, tapi bisa membantu para petani di daerah sini. Khususnya di Dusun Sewan itu kebanyakan atau mayoritas itu petani, terus yang kedua itu dulu itu masih menggunakan pupuk kimia yang berlebihan. Bahkan sekarang harga pupuk kimia sudah naik, hampir dua kali lipat lah. Terus bagaimana caranya saya itu membantulah setidaknya untuk membantu petani untuk meringankan biaya produksi dalam pertanian. Terus kemudian bahan baku di sini kan mudah untuk mencarinya. Kalau masalah ilmunya itu emang dari dulu itu saya nol. Masalahnya apa, waktu kuliah kan jurusan saya bukan di pertanian. Terus bagaimana saya mencoba, lihat-lihat di Youtube. Terus belajar sama teman-teman, terus tanya-tanya ke dinas pertanian caranya mengolah pupuk yang benar itu bagaimana saya mengambil ilmu-ilmu itu. Untuk modal awal itu, untuk pembelian bahan baku itu 5 juta, terus pembuatan gilingan itu sekitar 2 juta setengah. Itu nggak sampai 10 juta. Masalahnya apa, alhamdulillah kan tempat ini masih tempat kami, jadi lebih murah ditekan di itu. Kalau untuk bahan baku, dulu itu saya tanya-tanya, terus saya pergi ke Purwarjom untuk nyari-nyari yang kambing etawa. Kebetulan yang saya olah ini dari kotoran etawa. Kenapa saya memilih kohe atau kotoran kambing itu? Yang pertama itu mudah diproses, pemprosesannya itu mudah dibandingkan kotoran-kotoran yang lain. Terus untuk kandungan itu setahu saya itu kotoran kambing itu lebih bagus daripada kotoran-kotoran yang lain. Kalau jenis kambingnya kebetulan yang kami proses itu hanya etawa, mas. Masalahnya apa? Itu ternyata etawa sama yang kambing-kambing yang dipelihara oleh warga di sini itu beda, mas. Yang pertama itu dari bentuknya, biasanya kalau etawa itu lebih besar. Yang kedua itu biasanya kalau kambing selain etawa itu masih menggumpal-gumpal, susah untuk dihancurkan. Nah kalau ini kan meskipun basah lah, jarang untuk menggumpalnya. Terus untuk lahan juga masih kecil kalau dulu itu, hanya berapa meter. Terus untuk pengolahan popoknya itu ada orang yang istilahnya mengkritik atau memberi masukan lah. Dari situ saya bagaimana caranya untuk merubah bahan baku yang seperti ini, saya olah menjadi popok atau menjadi halus. Kalau penggunaan popok ini, pertama itu untuk cemplongan sebelum tanaman itu ditaruh ke lahan. Itu juga bisa. Yang kedua itu buat kocor, campuran kocoran juga bisa. Kalau enggak ya buat pembibitan, campuran pembibitan juga bisa. Kalau bahan-bahan untuk proses itu, yang pertama itu bahan 100% saya dari kotoran kambing. Terus mungkin saya tambahkan dolumit, kapur itu. Masalahnya kan kegunaan dolumit salah satunya kan untuk meningkatkan pH. Terus saya kasih cairan untuk pengoreinya, itu nitrobakter. Terus kemudian saya olah. Untuk pengolahannya ini, yang pertama itu bahan baku itu disorter. Masalahnya apa dalam penyotiran itu untuk menghilangkan benda-benda yang ada di kohe. Salah satunya ya daun, terus kadang-kadang juga ada batu, kadang-kadang juga ada besinya. Setelah disorter itu dikasih dolumit, terus kemudian saya giling untuk penghalusan. Kemudian baru saya kasih cairan nitrobakter tersebut. Kalau pemprosesannya itu mungkin satu hari untuk penyotiran, terus satu hari berikutnya baru produksi. Kalau fermentasinya itu, kalau sini itu sekitar satu minggu, dua minggu sudah diambil sama petani. Sebenarnya kan kalau fermentasi itu lebih lama, lebih bagus saya seharusnya. Tapi kalau di sini, kalau petani sudah saya kasih tahu, tapi tetap digunakan. Tapi alhamdulillah, dari petani itu tanamannya itu tidak ada gendala satupun. Setelah kami kasih cairan pengurai itu, baru saya packaging ya mas ya. Packaging itu plastik saya masukkan ke dalam karung, kemudian baru saya jahit. Kenapa saya kasih plastik itu? Supaya dalam hal fermentasinya itu lebih bagus. Masalahnya kami itu menggunakan metode anaerob. Kalau untuk penggunaan pupuk ini, kalau wilayah sini itu kan pertanian, itu biasanya untuk cabai dan yang lainnya. Terus ada juga dari temanggung itu untuk buah, buah juga bisa. Bahkan untuk tanaman hias itu juga biasanya kalau warga-warga di sini atau yang lain, kalau wilayah magelang lah digunakan untuk tanaman hias. Untuk kegunaan tanaman hulti itu biasanya kalau petani itu, yang pertama itu untuk cokolan tadi itu, cemplongan. Terus yang kedua untuk kocor. Bahkan untuk tanaman apa itu yang sudah tumbuh, itu biasanya bisa disusulkan menggunakan kompos ini. Untuk komposisi itu biasanya kalau petani sini itu hanya sedikit mas. Kadang-kadang satu kotak sawah itu hanya menghabiskan dua sampai tiga karung. Penggunaannya kan tidak terlalu banyak. Kan dari awal kan saya sudah mengatakan bahwa kenapa saya memilih pengolahan pupuk ini, salah satunya kan untuk membantu petani, membantu petani dalam hal biaya produksi. Untuk satu sak kosmik G2P ini yang ada dua, yang pertama itu sekitar 9 sampai 10 kilo, itu yang kecil itu, terus yang besar itu sekitar 23 sampai 24 kilo. Kendala dalam pengolahan pupuk organik ini yang pertama itu mungkin dari bahannya mas. Kalau bahannya basah atau waktu musim hujan itu, untuk pengolahannya itu susah banget. Masalahnya kan untuk penggilingan atau penghancurannya itu kan tidak bisa, masalahnya kan lengket itu. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua itu mungkin untuk saat ini transportasi untuk kirim ke luar wilayah Magilang sini. Kalau pasarnya itu, kalau yang banyak yang tanya itu daerah Sumatera, Kalimantan itu akhir-akhir ini banyak yang tanya mas. Terus daerah Jawa Timur, Jawa Barat itu banyak yang tanya. Terus kemarin itu saya kasih sampel, saya kirim sampel-sampel itu ternyata banyak yang menyukainya, banyak yang tertarik. Kalau harga itu yang ukuran besar itu, kalau khusus wilayah Magilang ya mas ya, itu 35 ribu per karung. Terus kalau yang kecil itu 15 ribu per karung. Itu hanya khusus wilayah Magilang, masalahnya kalau di luar Magilang kan kita juga butuh ongkir. Ongkos kirim itu nanti harganya naik tapi sudah free ongkir. Kalau produksi dalam satu bulan itu, Alhamdulillah untuk saat ini ya mas ya, sekitar seribu karung itu bisa. Untuk rencana ke depan ya sekitar bertahap lah, seribu lima ratus atau dua ribu lah. Nah kenapa tempat ini saya menggunakan bambu itu, yang pertama itu lebih ekonomis. Terus yang kedua itu kenapa atapnya itu menggunakan plastik untuk pengiringan, pengiringan bahan baku. Supaya ke depannya itu kan kalau ini kan langsung terkena sinar matahari, itu kan cepat kering. Kemudian untuk pengolahannya itu lebih mudah untuk diolah. Kebetulan kami masih di wilayah Magilang, apabila ada yang minat atau pengen mencoba produk kami itu bisa menghubungi ke nomor saya 085-702-227-998. Apabila ingin ada yang menjadi kerjasama dengan kami, list seller itu khususnya wilayah Jawa, masalahnya kalau wilayah luar Jawa itu kami masih terkendala ke masalah pengiriman. Tapi kalau ada teman-teman di luar Jawa pengen mencoba tapi membawa transportasi sendiri, kami persilahkan. Kalau pengen minta sampel, nanti saya kirim sampelnya dulu nggak apa-apa. Media sosialnya mungkin dari Facebook itu Cosmic Go. Facebook sama Instagram itu sama Cosmic Go. Kalau motivasi saya kenapa buka ini kan dari dulu saya pernah ngobrol sama teman saya itu bagaimana caranya mengolah bahan yang menurut orang lah biasa-biasa saja diolah menjadi emas. Terus kadang-kadang ada orang yang mengatakan kotoran kambing ini menjijikan, tapi bagi kami itu dapat menghasilkan untung. Mungkin dari saya pribadi lah, untuk jangka panjangnya itu prospek lah. Terus teman-teman untuk memulai usaha itu mungkin yang paling susah itu langkah yang pertama. Kadang-kadang kita banyak mikirnya, mau usaha apa, usaha apa, kita fokus ini, tapi untuk langkah pertama untuk terjun ke yang kita pikirkan itu, kan kadang-kadang banyak gendaranya. Itu yang paling pertama itu, yang paling susah itu untuk langkah yang pertama. Kemudian yang kedua itu tekun lah. Nggak mungkin kalau pengen usaha, kalau nggak, tekun itu nggak mungkin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Cap Capung. Terima kasih.